Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan seraya memanjatkan kejadian syukur Pada Allah SWT Semoga kita semua selalu dalam lindungan, bimbingan dan ridolba Pada kesempatan kali ini Saya dari tim Raja Wai Nusantara Akan melakukan klarifikasi Dalam beberapa video yang sudah saya angkat Disitu saya selalu mengatakan bahwa Pendapat-pendapat yang saya sampaikan itu Selalu saya katakan menurut saya Selalu saya sampaikan bahwasannya Wacana itu menurut saya Selalu saya sampaikan opini itu menurut saya Nah disini saya langsung korifikasi Bahwasannya Wacana itu, opini itu, tafsir, spirit itu, sabda itu Termasuk gambaran tentang sosok SP itu Bukanlah menurut saya Jadi Itu adalah langsung sumber dari sana Jadi Saya hanya Saya hanya sebagai menyambung jembatan informasi Antara Antara SP dengan Masyarakat menurut media youtube ini Yang pertama Mungkin bisa saya sampaikan begini SP ini memang sebuah tim Sebuah tim Dengan berbagai tugas Berbagai tugas masing-masing Dan saya diberi tugas untuk memberikan Menjembatan informasi-informasi yang terkait dengan SP ini Nah pada malam hari ini Saya diberi instruksi bahwasannya Semua wacana, semua opini, semua informasi itu Jangan lagi ditutupi atau tidak perlu lagi ditutupi Sebagai wacana dari saya Maksudnya Sampaikan saja bahwa informasi, tafsir, sabda itu memang dari SP Kemudian Apa namanya Saya tidak meminta Saya tidak mengharap Tidak meminta Untuk Saudaraku, kawanmu semua Teman-teman Mempercayai atau tidak mempercayai Apa yang saya sampaikan Itu bukanlah Sebuah masalah Jadi saya hanya melaksanakan tugas Bahwasannya saya harus menjadi jembatan informasi Nah kalau kemudian ada yang bertanya Masalah yang dimana SP posisinya Kemudian apakah saya sudah bertemu atau belum Saya pikir nanti tunggu saja Karena Harapan kita semua itu Insya Allah akan segera terwujud Makanya Mari kita berdoa Berdoa Sebagai mana hal yang dilakukan oleh orang-orang Arab Pada saat menjelang keadaan Nabi Muhammad Jadi doanya kurang lebih seperti ini Ya Allah Turunkanlah kepada kami Seorang wakilmu Atau seorang kekasihmu Yang gagah perkasa Yang peduli Kepada kaum umum ini Yang memiliki jiwa Pengampun dan pemaaf Serta memiliki sifat kasih saya Jadi itulah doanya Seperti itulah kurang lebih Sekali lagi Mari kita berdoa Ya Allah Turunkanlah kepada kami Wakilmu Kekasihmu Dari antara kami Dari kelompok kami Yang gagah perkasa Yang peduli kepada kaum umum ini Yang Pemaaf Dan pengampun Sehingga memberi anugerah Untuk kehidupan kita di bumi ini Jadi itu Video klarifikasi dari saya Maksudnya klarifikasi itu Sekali lagi Bahwasannya Selama ini Saya selalu mengatakan Opini itu Tapsir itu Saya selalu mengatakan Menurut saya Menurut saya Menurut saya Makanya saya disitu Tulisnya Sabda Langit Sabda Satrio Gitu kan Sabda Satria Nah mulai malam ini Saya sampaikan bahwasannya Itu adalah dari SP Sehingga semua judul Sudah saya ganti Menjadi Sabda Satrio Tidak lagi Sabda Satria Atau Sabda Langit Karena memang Instruksinya sudah seperti itu Semoga Semoga Ini awal ini Menjadi Memerima manfaat Membawa berkah Membawa anugerah Menjadi Titik balik Atau titik kebangkitan Agama Tohid Sebagaimana yang sudah Sudah saya sampaikan pada video Bidu saya itu Sehingga kita Mendapatkan Keberkahan dunia Dan juga Anugerah di akhirat Namun Namun sekali lagi Untuk kebaikan kita Untuk kebaikan kita semua Jadi dekatkan diri dengan Allah Semoga Ada di antara saudara Atau teman Yang bisa bertemu Baik di dunia sendiri Ataupun di dunia nyata Tapi sehingga saya mohon Tidak perlu Memaksa Atau Apa Memaksa ingin mencari Atau ketemukan Karena Sudah saya tegasan di awal Hijabnya memang Hijab Allah langsung Kalau Allah bergendang Insya Allah bisa Tapi kalau Allah tidak bergendang Tidak akan bisa Tidak akan bisa Mari perbaiki Tauhid Iman dan Ramah Soleh Bersihkan hati Teruskan hati Minta kepada Allah Terus dibimbing Dalam meridunya Sehingga memberi keberkahan Kita di dunia Dengan anugerah daerah Terima kasih Sudah menyimak Insya Allah Kedepannya Video saya Akan saya buat Lebih gampang Karena memang Sudah ada instruksi Keterbukaan informasi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh